Gitu ya ibu-ibunya sama bapak ya Diberikan bantuan Kalau dari segi range Ini kan masih jalan terus ya Untuk promo segala macem Kalau dari segi range mungkin menengah kebalaan Maksudnya kita lebih Kepingin Segala sesuatu yang kita curahkan Maksimal efisien Karena kita juga syuting Gak terlalu lama ya Ibu-ibu dan bapak-bapak yang gak pernah sampai Yang malam-malam itu gak pernah Waktunya juga singkat, efektif Tentunya para pemain luar biasa Jadi dari segi buncit juga bisa Shooting sehat lah Joko menggabungkan Yang 9 Gak pernah Saya beri ngomong ya Ini kru Joko Anwar Dengan kru nya luar biasa Sangat pragmatis Sangat pragmatis Sangat sistematis Sangat dan satu lagi Sangat menyenangkan Ya Selalu menyenangkan Ini produsernya Yang Introvert Tapi dipaksa Dari senior-senior Kok Om Di DIY tidak diajak ya? Di dalam Nanti Aku pengen Ada yang bisa kubur dulu Ya Sudah ada Planning sequel ya Sudah ada jam Jam shooting atau waktu Kalau kesulitan Gak ada sama sekali Karena kita 1 take Oke paling 2 take gitu ya Shooting nya ya Kecuali yang technical Karena persiapannya matem Karena latihannya cukup Sebelum break Paling lama jam 9 sudah Sudah selesai Kita pernah break Pernah selesai shooting jam 4 sore Pernah Jam 12 siang juga pernah selesai Abis shootingnya Bang tadi udah di spill soal cerita kelelawar sih Boleh dicipain gak? Oh iya Jadi kita shootingnya Di terowongan Namanya terowongan Terowongan Juliana Yang didirikan Kalau gak salah Tahun 1904 Jadi udah 120an tahun Dan sudah puluhan tahun Tidak dimasukin orang Jadi pas kita datang Itu terowongan semua isinya Dan di bawah ya Kotoran kelelawar yang kita bersihkan Kita bikin aman untuk shooting Di Pangandara Itu yang mau liat kelelawar Bang Joko sendiri atau gimana? Semuanya Kelawar bener Kelawar bener Bukan kelelawar Kayak dengan Batman Pertama kali kita datang Oh Kayak dengan Batman Berarti gak ada kejadian misty gitu? Kita mungkin shootingnya terlalu serius Terlalu serius dan happy Jadi yang misty Sehatannya ikut Tuan Joko Berarti ada shootingan Mungkin untuk investasi Kayak film 13 BOM itu kan dari Korea gitu Apakah ada atau pertanggan dana sendiri gitu Untuk membuatkan film ini? Kalau dana sendiri enggak Karena kita Sama seperti film-film lainnya Kita ya mengumpulkan investor Ya untuk film ini kita memang bekerja sama dengan beberapa perusahaan Tadi mungkin sudah bisa terlihat juga di poster juga ada Kita ada rapi film Ada legacy Terus ada EV cinema Sama ada satu dari Malaysia Namanya format production Jadi mereka lebih ke strategic partnership Jadi misalnya yang dari Malaysia Ya karena nanti mereka akan membantu distribusi di Malaysia gitu Terus Terus Kalau rapi film kita memang Hubungan kita udah baik banget ya Selapa sumnya Mereka juga membantu distribusi di luar gitu Jadi strategic partnership itu lebih ke Apa yang bisa dikontribusikan selain uang gitu Jadi bukan uang yang paling penting tapi strategic partnership Ini kan tadi sempat di spill waktu di press conference Katanya kesiksa kubur ini mau ditayangkan di luar negeri atau di Sebelumnya di spill gak ada berapa negara sih yang akan ditayangkan di sepuluh So far mungkin tujuh ya Tapi masih nunggu say Jadi kita belum bisa sebut Ini yang jelas sampai hari ini Kita masih dalam tahap negosiasi Jadi pasti segera akan kita hubungkan Dan tayangnya dibiasa Mencarinya di negara Asia atau mungkin ada samping Mungkin luar Asia Ada luar Asia Bang Joko, ini movie related to your previous documentary Grave Torture 2012 Film pendek aku ya Ter... 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 di-screen aja itu kayak kita start-struck dan wow gitu tapi mesti saya tambahkan bahwa kru-nya Joko dan Tia ini adalah karena kedisiplinannya disiplin dan dedikasi disiplin dan dedikasi itu yang membuat semua jalan lancar cepat sekali karena itu Joko karena-karena dan gua udah siap persiapannya matang sekali ekspektasinya mungkin ini kan belakangan ini trendnya kayaknya mulai geser ke komedi horror ya angkanya lumayan fantastis Oh ekspetasi jumlah penonton kita yang dikasih Allah aja bismillah aja kalau target target nggak ada target nggak pernah bikin target sebagai film mereka target-targetnya orang relate gitu jadi orang mengikuti karakternya Oh aku bisa relate secara emosi itu sih target Bang Joko boleh tahu nggak sih alasannya kenapa rilis siksa kuburni pas banget lebaran nah itu penting banget karena kita merilis film itu nggak pernah apa namanya itu kok ngoyo gitu ngoyo harus lebaran karena apa kita kan PH baru ya film pertama pun pertama pun gitu jadi nggak pernah harus memaksa tayang dilebaran karena ya teman-teman yang punya film besar-besar kan juga pengen tayang dilebaran tapi kita nggak pernah memaksa itu tangan Tuhan tangan Tuhan dan kita Alhamdulillah dipercaya dipercaya oleh eksepitor ya jadi bioskop Bioskop mereka memilih kita mungkin karena kita percaya sama filmnya gitu kan karena ada apa setan-setan harus kuasa Bang Jokun dan Mbak Tia perempuan Tanah Jahanam dapat enam pilihan cerita termasuk dengan aktor pendokong kualitas terbaik film terbaik dan sutradara terbaik ada ekspetasi untuk FFB tahun ini bagi siksa kebur kalau pencapaian kita lebih seperti yang aku bilang tadi bagaimana supaya orang bisa melihat film ini mereka selesai bisa nonton dan mereka bisa merefleksikan merenungkan dari apa yang mereka tonton kalau jumlah penonton awards piala itu itu berikutnya berikutnya bonus lagi yang jelas pada saat kita mengerjakannya kami semua di sini berusaha untuk memberikan terbaik yang bisa kami kasih sisanya ya kami serahkan yang saya rasakan ada kerjasama yang luar biasa antar kami yang teraktor dan aktor dengan sutradara aktor dengan IOP semuanya kerjasama dengan baik dan saling kondisi jadi itu yang menyenangkan jadi semua bisa 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 lebih ringan Cok gue mau gini bisa gak ya oke oke jadi secara tenis dibantu juga kita ada beberapa hal sekarang saya bertengkar sama istri sama IOP segala macem ini gimana caranya kayak gini tapi supaya kelihatan meyakinkan ini sebuah pertengkaran jadi bukan pura-pura bukan pura-pura jadi kita semua bekerjasama dengan baik walaupun adegannya susah sekali susah tapi menurut saya itu semua karena apa namanya tim kerjanya memang luar biasa sekali dan karena juga kepala sukunya juga bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik jadi dia ini bener film yang baik ditangani dengan secara baik dan ditangani dengan oleh orang-orang yang baik kita tepuk tangan dulu buat mereka Bang Joko, Bang Joko mau tanya kan tipikal horror itu kan banyak ya kenapa sih kalau film ini harus tipikal yang horror religi pertama film horror itu kan ada film horror supernatural artinya kan berkaitan sama yang sifatnya lebih ke setan, hantu dan sebagainya ada lagi horror psikologis ada horror religi kenapa horror religi karena tema agamanya kental dan sudut pandangnya adalah sudut pandang agama sehingga kita membuat film ini berusaha supaya nggak ngacau karena kalau ngacau kan kita kena sisa kubur nanti jadi studi kita sebelum bikin film ini juga ya dibikin supaya sesuai dengan kaedah agama gitu Bang Joko, sedikit penegasan aja Bang ketika judul film ini muncul saya sendiri kan sempat berespektasi saya kira tahun 2020-2008 tuh ada film juga atau video gitu ngayangin sisa kubur berarti ini film ini bisa dibilang tidak ada keterkaitannya sama yang saya bilang tadi maksudnya yang sempat surau pada tahun itu film pendek kita maksudnya bukan sih, aduh nggak sih kaitannya sama film pendek kita nggak ada, nggak ada, berarti nggak ada berarti nggak ada, berarti nggak ada soalnya beliau yang mengatakan yang mana ya yang mana berarti cerita baru semua berkaitan sama film pendek kita terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID sub indo by broth3rmax